Allahu Akbar Allahu Akbar Gak ada yang muji karena sepi Tiba-tiba mulai berdatangan Pu ini yang adanya merdu, tewew, indah Gak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Tidak membeda-bedakan ladang amal Nah ini yang ikhlas itu istiqomah Karena dia tidak dipengaruhi oleh sikap orang Maka dia kuat sekali beramal Makin berat makin kuat beramal Karena tahu pahalanya di sisi Allah itu besar sekali Orang yang ikhlas yang dipikir itu bukan amalnya Yang dipikir itu diterimanya amal Beda loh hadirin Orang yang memikirkan amal dan memikirkan diterimanya amal Makanya orang yang ikhlas itu di awal, di tengah, di akhir itu serius ngejaga amal dia Karena ada yang ikhlas di awal, di tengah belum tentu ikhlas Di tengah terjaga ikhlas, sesudahnya belum tentu Namanya sum'ah Orang yang senang memamerkan amalnya dengan ceritanya Silahkan adhan, sepi tidak ada orang di sini Tidak ada yang muji karena sepi Tiba-tiba mulai berdatangan Bu ini yang adhannya merdu Tomeo, indah Lalu mereka pada ngobrol Eh itu calon mertuanya datang Wow makin lima Bisa belok itu yang tadinya karena Allah jadi karena calon Mungkin sedang azan tidak terdengar Selamat Sesudah azan Selamat ya kamu yang tadi azan ya Suaranya merdu sekali Itu belum saya keluarkan yang aslinya Makanya itu kalau ada yang sahum senen kemis Tidak usah ditanya Kasian Lagi sahum senen kemis enggak Yang tadinya ikhlas Enggak diketahui Bisa keluarkan Ya Alhamdulillah Saya sedang sahum Karena saya ini sudah hampir lima tahun Sahum senen kemis Istiqomah Dan selain itu juga Alhamdulillah saya tahajud tiap malam Juga Baca Quran Satu hari satu ujus Ya saya Tahasiakan aja Gara-gara saudara nanya Jebol tuh amal lima tahun ya Jangan selalu nanya Kalau tidak ada kepentingan Sudah berapa ujus Menghapalnya Apa coba maksud kita nanya itu Kalau tidak ada kepentingan Udah Kalau dia masih satu ujus Malu Bener Ya lumayan lah Sekitar lima ujus kurang Kurang empat ujus Jadi dia bohong Walaupun iya Alhamdulillah Saya sudah sembilan belas Terus apa pentingnya Bagi kita untuk tahu itu Mendingan kita doakan Mudah-mudahan Semua hafalannya Diterima oleh Allah SWT Mungkin ada yang Patut bertanya Sebagai gurunya Sebagai gurunya Atau orang yang Harus mendapatkan laporan Tapi kalau kita Tidak ada keperluannya Hanya iseng-iseng aja Itu bisa ngerusak Amal orang Karena tidak mudah Ya orang Kalau sudah menceritakan diri Itu kecenderungannya Dilebih-lebih hadirin Kalau sudah cerita diri Amal sendiri Ilmu Harta Pengalaman Itu cenderung Akan dilebih-lebihkan Pakai bohong Supaya kita Berkedudukan Di sisi orang Makanya Paling berat Dalam ngobrol itu Adalah menceritakan diri Ada kecenderungan Bohongnya Karena kan kita Kalau ngobrol Suka memerlukan Pengakuan orang Ih itu ya Pada waktu dulu Saya haji itu ya Itu Hajar Aswad tuh Pas saya deketin Orang pada minggir semua Eh bohong Lalu saya cium tuh Hajar Aswad Dan dia membalas ciuman saya Pasti kejedot Sama besinya tuh adil Dan ketika saya Waduh Mau keluar Banyak orang Tiba-tiba Ada orang Berjanggut Yang mengulurkan tangan Padahal Askar Lihat kita kejepetnya Tapi harapannya Dianggap malaika Terus dimodifikasi Sedemikian rupa Jatuhnya bohong Nyium hajar Aswadnya sunnah Berdesak-desakan Nyikut orangnya haram Ngebohongnya haram Jadi dimana Pahalanya Kenapa begini Karena rindu Pengakuan Kedudukan di sisi orang Alamat rumah juga Bisa dimodifikasi Hadirin Berat badan Berapa berat-beratnya 52 Dimodifikasi Umur Pasti pengen kelihatan Lebih muda Begitulah Kalau sudah cerita diri Itu kecenderungannya Jadi bohong Maka jangan suka Nanya orang Yang membuat orang Jadi ngebohong Atau membuat orang Jadi gak ikhlas Udah gak usah usil Gak usah segala ditanya Doakan aja Nanyanya yang Membuat aman Sepakat tidak Ini Selamat menikmati